Apa yang kita sebut sebagai hitung cepat atau quick count, ini berperan sebagai semacam gimmick juga. Gimmick untuk seolah-olah meyakinkan bahwa semuanya udah selesai. Kalau logika saya yang dipakai ya, maka kemudian kita lebih hati-hati lagi. Jangan kemudian menganggap bahwa quick count itu sebagai sesuatu yang final. Dan kemudian semua aktivitas yang dilakukan oleh para pengamat, oleh para aktivis, oleh para relawan. Ini kemudian dipengaruhi oleh sindrom yang namanya quick count itu. Gara-gara quick count dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita terlalu pesimistik melihat ke depan ini. Jumpa lagi dengan DDM. Kali ini saya mengundang Profesor A.S. Hikam untuk menganalisis situasi terkini tentang hasil Pilpres dan hasil Pilek. Mas Hikam, ini begitu banyak anomali ini soal hasil Pilpres dan Pilek. Pilpres itu estimasinya sekitar para pendukung mengestimasi 52. Ternyata 56, 57, bahkan sampai 58 kan gitu. Nah sementara ini hasil Pilpresnya 58, that's it begitu. Tapi yang menang Golkar, Pileknya gitu kan. Partai yang menang kedua Golkar, sementara Gerindra itu ketiga. Mestinya kan Gerindra itu kedua paling tidak. Yang pertama PDIP. Atau mungkin PDIP karena nomor tiganya itu ketiga. Sekarang suaranya kata-kata merujuk pada quick count yang belum tentu, benar kan gitu ya. Mestinya kan melerot juga. Partainya enggak ternyata survive gitu. Dan itu tertinggi kan nilainya. Ini kan anomali-anomali seperti ini. Bagaimana publik bisa memahami itu mas? Ya terima kasih Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita ingin mendalam, itu tampaknya terlalu cepat kita bisa menganggap bahwa semuanya ini merupakan satu konklusi. Oke. Ini baru proses ini. Iya karena memang apakah ini disengaja atau apakah ini rekayasa, apakah satu kebetulan. Tetapi memang apa yang kita sebut sebagai hitung cepat atau quick count. Ini berperan sebagai semacam gimmick juga. Gimmick untuk seolah-olah meyakinkan bahwa semuanya udah selesai. Agenda setting juga. Dan itu memang sangat timely. Artinya sangat sesuai dengan zeitgeist ya. Suasara sama. Semang kejaman. Iya. Kenapa saya peratakan begitu? Karena kita ini dalam situasi yang oleh banyak orang dikatakan situasi post-truth. Post-truth. Nah di post-truth itu salah satu karakternya kan orang atau manusia ini tidak lagi terlalu menggunakan fakta. Sebagai ukuran apakah truth itu atau kebenaran itu memang ada atau terjadi. Nah yang dilakukan atau yang digunakan sekarang ini adalah fakta bahwa ada kabar yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang viral. Jadi viralisme itu menjadi lebih dulu. Nah karena viralisme itu menjadi utama maka apapun yang viral itu adalah truth. Makanya disebut sebagai post-truth. Nah kalau kita menggunakan logik seperti ini. Dan jangan-jangan para produser quick count ini rasa atau tidak merasa itu sebabnya bisa juga masuk dalam semacam rekayasa untuk menciptakan viralisme ini. Untuk menutup-menutupi atau paling tidak menggeser sesuatu yang lebih penting dan lebih substantif. Yaitu misalnya saja kalau kita gampang hanya menutupi nanti real countnya bagaimana? Misalnya kan bisa dikatakan kalau real countnya itu ternyata tidak sama dengan quick count. Misalnya terlalu jumplang misalnya gitu. Misalnya ternyata dua putaran gitu. Bukan misalnya dari si quick count yang menang Kang Daddy. Tetapi real count yang menang saya. Kan bisa dipakai juga. Ini berarti real countnya yang salah kan bisa juga begitu. Bisa juga menyatakan oh enggak itu mesti quick countnya yang salah. Siapapun yang dinyatakan salah itu kemudian menutupi realitas bahwa sebetulnya intinya itu ada di real count. Nah oleh karena itu kalau kita terlalu cepat menjudge apakah ini sebagai hasil yang sudah konklusif. Ya apakah ini sudah kemudian ada gosip tentang pembentukan kabinet baru. Saya kira terlalu early ya terlalu pagi. Kita mesti harus melihat yang disebut anomali itu tadi pun dalam kerangka hati-hati. Jangan sampai itu bagian dari situ. Kenapa saya juga mengatakan begitu? Karena misalnya anomali perbedaan, perbedaan partai politik dengan presiden ya. Dengan pemilihan presiden. Kalau kita mengikuti laporan-laporan yang terakhir sekarang ini tentang kekacauan di dalam si rekam. Itu buat saya enggak anomali. Kenapa demikian? Karena di dalam kesalahan-kesalahan si rekam itu yang memang mencolok adalah kesalahan penghitungan calon presiden ini. Misalnya ada calon yang di dalam apa namanya C1 itu misalnya cuma dapat 10. Tapi di si rekam menjadi 500 misalnya. Padahal jumlah pemilih 300 misalnya. Padahal ya 300 tapi jadi 500. Nah oleh penghitung-penghitung quick count itu tidak ada pembersihkan dulu. Jadi akhirnya yang muncul ya kayak begitu itu. Jumplang suara antara misalnya 03, 01, dan 02. Nah sementara kalau yang di partai politik itu moralis tidak pernah ada berita yang kayak begitu. Semuanya walaupun katanya juga ada diskrepansi ya. Tetapi ini tidak pernah. Relatif tidak terlalu menonjol. Tidak terlalu menonjol itu sehingga kemudian kita bisa lihat bahwa seolah-olah itu stabil. Saya pasti menggunakan kata seolah-olah loh karena kita juga tidak tahu bagaimana. Makanya kalau logika saya yang dipakai ya maka kemudian kita lebih hati-hati lagi. Jangan kemudian menganggap bahwa quick count itu sebagai sesuatu yang final. Dan kemudian semua aktivitas yang dilakukan oleh para pengamat, oleh para aktivis, oleh para relawan. Ini kemudian dipengaruhi oleh sindrom yang namanya quick count itu. Nah oleh karenanya ya kita mesti menunggu mau tidak mau bagaimana real count terjadi. Dan yang kedua dan tidak kalah penting loh bahwa nanti dalam real count ini seluruh kekacauan, kesalahan, kekeliruan, pelanggaran di dalam proses pelaporan hasil itu sudah diperesi juga. Sebab kan baru-baru kita juga mendengar pengakuan dari KPU bahwa ada sekitar 3.000 sekian itu yang meleset seperti itu. Nah kalau kemudian solusinya adalah hanya permintaan maaf dan dianggap ya life goes on misalnya ya saya minta maaf saudara-saudara seluruh Indonesia kita berjanji akan memperbaiki. Tapi nanti tidak ada perbaikan apapun kan percuma juga kan. Nah oleh karena itu ya kita mesti berusaha dulu juga agar sambil menunggu real count ini. Tapi juga sambil tetap terus mempelototi apakah ada upaya untuk betul-betul memperbaiki. Misalnya juga harus diketahui apa bahwa perilakunya, apa di KPU perilakunya nanti di dalam menghadapi laporan. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah kemudian ada recount? Apakah ada pengulangan di dalam TPS-TPS yang salah? Apakah ada permintaan pertanggung jawaban? Misalnya bahwa kemudian kalau perlu ada keputusan bahwa ini tidak sah atau disqualified. Misalnya yang dianggap melakukan pelanggaran. Nah kalau itu yang terjadi kan implikasinya masih agak panjang. Sehingga konklusi-konglusi anomali apapun namanya itu ya mungkin bagus untuk analisis awal ya. Tetapi jangan sampai kemudian itu malah menjadi bagian dari orkestrasi dan gimmick tadi itu. Karena kalau itu yang terjadi kan kita seolah-olah juga ikut menyumbang truth tadi itu. Post truth. Iya kan begitu. Jadi menurut saya kita silahkan melakukan analisis bahkan siaran-siaran protes atau apa itu sejauh bahwa ini kemudian tidak merusak progres yang sedang terjadi sambil melihat apakah progres ini menuju kepada sesuatu yang lebih membangun demokrasi atau tidak. Karena kita juga jangan meng-entertain atau menghibur diri bahwa yang berakukan gerakan juga cuma yang kritis saja. Bagi mereka yang juga merasa kepentingannya terganggu karena yang menang dikritik dan lain sebagainya. Mereka kan juga bergerak. Ya kan? Misalnya saja waktanya sekarang sudah ada beberapa negara sahabat yang memberikan apresiasi, dukungan. Itu kan bisa kemudian akan digaungkan bahwa dengan segala macam gimmick yang lain. Loh negara X sudah memberikan ucapan selamat bahwa Indonesia sudah diterima di hasilnya. Padahal belum kan masih ucapan yang ya masih umum-umum aja. Nah kemudian dipakai untuk mendesak kenapa pasukan-pasukan yang lain gak segera membuat konsession speech atau pidato pengakuan bahwa mereka kalah dan kemudian di kongresurit. Ini kan belum terjadi itu. Tapi itu juga bisa dipakai. Nah oleh karena itu ya sama-sama lah kita memang masih di dalam proses sedang waktu-waktu ini adalah mungkin pasca pilpres yang juga masih sangat genting menurut saya. Ini ada beberapa catatan misalnya. Kan kalau kita mengikuti proses ya. Tadi tentu itu KPU kan ya. Kemudian bagaimana peran Bawaslu. Nah sebagian orang agak menyaksikan karena laporan-laporan yang disampaikan ke Bawaslu misalnya oleh jaga pemilu lah atau kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergerak untuk menampung ya penyalahgunaan, penyalahwengan, suara segala macam itu disampaikan ke Bawaslu tetapi tindak lanjutnya kelat misalnya. KPU setelah misalnya pimpinannya itu terlibat dengan katakanlah krisis etika segala macam lalu secara profesional kembetan kembetan juga melakukan secara kelembagaan melakukan kesalahan hitung misalnya kan gitu. Nah ini sehingga semakin memberikan kesansi. Betul. Nah jadi apa yang bisa kita harapkan ketika Quick Count ini bagian dari strategi tadi untuk membuat ya supersi pikiran gitu ya kan supaya percaya kan gitu kan gitu. Nah itu artinya kan harus ada satu proses untuk dibuktikan secara valid, secara fair gitu. Ini benar atau tidak? Ini banyak penyimpangan atau tidak? Seberapa banyak defiansinya misalnya. Lalu kita misalnya bisa berdiskusi nanti itu apakah hasil-hasil penyimpangan ini sudah masuk kategori sistematis terstruktur dan masif misalnya kan. Itu satu proses panjang kan mas ya gitu. Tapi umumnya orang kan sepertinya wah ini udah selesai kan gitu. Iya. Karena memang kalau kita lihat berbagai macam komen sejak awal termasuk yang saya sebut komen ini adalah film The Default. Akhirnya kita juga bisa melihat bahwa semua ini adalah sesuatu yang betul-betul sudah terorkestrasi sejak lama. Terstruktur sistematis ya. Akhirnya publik juga tidak care. Ya sama tidak care-nya dengan ketika bansos dibagi padahal itu jelas melanggar apa namanya etik ya. Paling tidak etik perbansosannya pembagian bahwa itu adalah milik rakyat bukan milik pemberinya. Nah itu kan juga dibiarkan tidak ada sesuatu yang kemudian membuat publik apa namanya tidak suka atau ada moral outrage. Kalau toh ada itu kita nggak pernah mendeteksi itu. Nah itu kan keberhasilan dari semua orkestrasi juga. Ya kalau toh kemudian masih ada kantong-kantong seperti kita melakukan diskusi seperti ini. Nanti kalau kemudian ini disikapi juga dengan semacam upaya sistematik untuk mendiskreditkan. Dan yang paling ultimate itu kalau merepresi ini ya itu akan semakin menghilang. Jadi kita ya mumpung masih ada kesempatan seperti ini ya kita sambil menyadari keterbatasan masyarakat sipil seperti itu. Termasuk lembaga-lembaga yang ada yang resmi. Ya laksanakan saja. Ya saya pikir ini setidak tidaknya akan menjadi catatan. Sebab pemilu Indonesia kan tidak ada yang melakukan misalnya ada pengawas internasional yang datang sehingga kita bisa mengeluh kepada mereka. Kita sudah menganggap bahwa kita sendiri bisa melaksanakan pengawasan penyelenggaraan, penilaian dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mempunyai cara untuk bisa membuktikan nanti misalnya kepada publik bahwa memang terjadi anomali, terjadi irregularities bahwa bahkan mungkin terus defraud atau penipuan dan lain sebagainya oleh kita sendiri yang ada di dalam ini. Nah saya kira itu juga nanti akan berdampak kepada siapapun yang dianggap sebagai pemenang. Dia juga harus menyelesaikan bengkalai-bengkalai seperti ini. Nah bagaimana dia menyelesaikan itu? Apakah dengan represi atau dengan rekonsidiasi atau apa? Itu kita harus melihat. Tapi jangan sampai kekuatan masyarakat sipil yang sekarang sedang mendapat semacam cobaan. Karena ada momentum ya. Kemudian malah semakin hilang. Kan ini masih kita belum tahu apakah misalnya Kang Deddy berani jamin bahwa apa yang beberapa waktu yang lalu terjadi. Yaitu petisi-petisi dari sivitas akademika yang nyaris di seluruh Indonesia itu. Apakah akan berlanjut terus? Kang Deddy mungkin nggak bisa menjamin itu. Bisa jadi jujur karena mereka melihat bahwa ya kekuatan dari pressure dari luar. Bahwa pemilu sudah selesai, pilpres sudah selesai. Anda jangan... Akhirnya diam juga. Iya kan bisa. Mahasiswa sekarang masih tetap ada yang tetap menuntut ada semacam perbaikan atau bahkan yang keras menginginkan pemakjulan dan lain sebagainya. Tapi apakah itu juga nanti akan menjadi fenomena setelah pilpres dinyatakan selesai dan dinyatakan pengumumannya dianggap formal dan final. Kita kan belum tahu makanya mesti ada semacam restrain dari kita sendiri. Walaupun saya tidak akan menghalangi orang melakukan pembicaraan apapun. Asalkan tidak mengikuti jebakan pos terus tadi. Oke nah boleh nggak ya tadi berande-ande ini kalaulah misalnya tadi yang jadi pemenang itu nomor dua misalnya gitu. Ya silahkan saja kalau memang diumumkan seperti itu. Maksud saya apakah ini ancaman bagi demokrasi atau peluang bagi demokrasi? Nah kalau kemudian kita melihat dari sisi itu maka yang pertama-tama harus lihat apakah legitimate atau tidak. Itu dulu ya? Nah kalau legitimasi kan saya sudah pernah ngomong di sini juga bahwa legitimasi tidak hanya legal formal atau apalagi politis saja. Tapi harus ada legitimasi etik. Ya kan? Di situ problemnya ya? Nah kalau kemudian nanti ya 0-2 dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian pemilu yang kemarin dinyatakan atau pilpres yang kemarin dinyatakan sebagai acceptable. Tetapi kalau kemudian legitimasi moral, etiknya lemah kan publik akan terus. Makanya tadi saya mengatakan kalau memang ada persoalan itu kemungkinan kan gerakan-gerakan yang sudah ada ini akan berlanjut. Tapi kalau tiga-tiga legitimasi ini kemudian ternyata bisa terpenuhi, ya kemungkinan 0-2 pun bisa melanjutkan sebagai pemilih pemerintahan yang baru di Indonesia. Nah setelah itu baru kemudian kita lihat what kind of government, pemerintahan yang kayak apa. Ya misalnya kita akan lihat bagaimana platformnya apakah dipenuhi atau tidak yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye. Bagi susu, makan gratis, dan susu. Kalau sehari ini kan kita masih disuguhi oleh spekulasi juga. Bahwa ada yang mengatakan bahwa program seperti itu mungkin dilakukan cuma efektifnya baru 2029. Nah kalau kita katakanlah itu ada benarnya ya spekulasi seperti itu, itu ada grain of truth-nya begitu ya. Kita melihatlah kalau begitu apakah itu tidak menyumbang kepada delegitimasinya dia sendiri secara politis. Wah kalaupun etik oke, tapi secara politis nanti jangan-jangan juga akan menciptakan persoalan baru. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya karena policy yang akan dibuat oleh pemerintah yang baru tadi nanti itu tentu akan dilihat apakah memang betul-betul akan bisa dilaksanakan dalam situasi yang betul-betul baru. Kita ini bukan berada di eranya Pak Jokowi. Ini baru ya karena kalau Pak Jokowi kan sudah mau suka mau tidak ekonomi pada zaman Pak Jokowi 5% itu bagus untuk konteks dunia sekarang. Nah apakah pemerintah baru bisa mempertahankan 5% atau bahkan naik atau justru turun. Nah itu kan akan dilihat itu. Nah itu para ekonom harus kita ajak bicara. Menurut mereka bagaimana kan begitu. Dan seterusnya dan sebagainya. Oke mas. Closing statement mas. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada publik. Ya closing statement dari saya untuk sementara kita menudah judgment. Sambil tetap meneruskan apa yang sudah menjadi keyakinan kita bahwa demokrasi di Indonesia harus tetap dipelihara, dikembangkan, dan diperjuangkan. Jangan sampai karena kita ngelukru gara-gara quick count dan lain sebagainya nih kemudian kita terlalu pesimistik melihat ke depan ini. Atau sebaliknya juga bagi mereka yang menang jangan kemudian menganggap bahwa everything is over begitu loh. Karena kita sedang berada dalam suatu proses yang kita belum juga tahu. Tapi yang penting kita berusaha agar sendir-sendir demokrasi itu jangan sampai mengalami ya setback lah. Terutama yang di dunia yang sedang Anda geluti ini yaitu freedom of speech ini. Karena ini adalah nanti saya kenakan sangat penting. Melebihi sebelumnya. Itulah obrolan saya dengan Pak Hikam. Intinya adalah siapapun yang menang demokrasi harus semakin baik ke depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.